Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 6 subtema 2 pembelajaran ke 5 Yaitu tentang perpindahan kalor secara radiasi Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi Karena udara yang terdapat dalam atmosfer maswanduktor paling buruk Kalor dari matahari pun tidak dapat mengantar secara konveksi Karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi Dapatkah kamu memberikan contoh lainnya perambatan kalor secara radiasi? Ketika kamu dan teman-temanmu pergi berkemah ke pegunungan Udara di pegunungan sangat dingin Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara Perpindahan panas seperti ini dikatakan sebagai radiasi Pernahkah kamu pergi keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam Badanmu akan terasa panas Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor Jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan berkilap Sebaliknya, pada malam hari Orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih Taukah kamu mengapa hal ini dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh Selanjutnya Buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya Gunakanlah kalimat lengkap dan kata-kata baku dengan tepat Paragraf pertama, hal-hal penting dari bacaan Yang pertama, kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi Karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk Yang kedua, kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi Karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor Yang ketiga, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara Kemudian pada paragraf kedua, hal-hal penting dari bacaan Yang pertama, proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi Nomor dua, panas dari api unggun dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara atau secara radiasi Untuk paragraf yang ketiga Ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam Badanmu akan terasa panas Warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik Pada malam hari, orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih Karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh Lalu buatlah sebuah diagram yang menjelaskan isi bacaan di setiap paragraf seperti yang dicontohkan pada pembelajaran kedua Tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan Buatlah garis dari judul bacaan yang mewakili pokok pikiran dari bacaan ke arah pokok pikiran dari masing-masing paragraf Berilah keterangan bagaimana isi bacaan berhubungan dengan pokok pikiran di setiap paragrafnya Lakukanlah bersama dengan teman sebang kumu Buatlah diagram pada tempat yang disediakan di bawah ini Perpindahan kalor secara radiasi Paragraf pertama, kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara kondusi dan konveksi Kalor dari matahari merampat ke bumi tanpa melalui zat berantara Kemudian pada paragraf kedua, radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat berantara Saat berada dekat api unggun, panas berpindah tanpa zat berantara Pada paragraf ketiga, memakai baju hitam di siang hari terasa panas karena warna hitam menyerap panas Memakai baju hitam di malam hari terasa dingin karena baju menyerap panas tubuh Berdasarkan pemahamanmu tentang bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat berantara Nomor 2, apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konveksi? Perbedaannya adalah jika perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan zat berantara Sebaliknya, jika perpindahan panas secara konveksi memerlukan zat berantara Yang ketiga, apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konduksi? Perbedaannya adalah perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan zat berantara Sedangkan konduksi memerlukan zat berantara berupa benda logam Yang keempat, jelaskan paling sedikit 3 contoh perpindahan panas secara radiasi yang kamu ketahui Panas matahari, api unggun, dan panas api dari kompor Lalu tuliskan pemahamanmu tentang isi bacaan dalam satu paragraf Kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat berantara Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat berantara dinamakan radiasi Contoh peristiwa radiasi adalah ketika dekat api unggun panas dari api unggun berpindah secara radiasi Warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang baik Demikian penjelasan dari kami Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh